Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini kelompok kami akan mereview salah satu web desktop ternama yaitu Shopee untuk menelesaikan tugas dalam mata kuliah interaksi manusia dan komputer dalam satu kelompok berisikan 5 orang termasuk saya Andika Presetio sebelum review saya akan menjelaskan pengertian web desktop terlebih dahulu apa itu web desktop? Web desktop atau lebih dikenal dengan sistem operasi berbasis web adalah sebutan populer untuk sistem aplikasi berbasis web yang dapat dijalankan melalui jaringan internet tanpa harus menginstal aplikasi tersebut pada komputer web desktop yaitu virtual desktop yang berjalan secara online di atas jaringan internet dengan menggunakan browser jika desktop berjalan secara offline di sebuah komputer maka web desktop beroperasi secara online dan berjalan beriringan dengan browser internet web desktop diakses melalui komputer dan notebook yang terhubung dengan internet tampilan utama dari web desktop atau sistem operasi berbasis web seperti desktop personal komputer tampilan desktop yang berjalan di atas web web desktop bukanlah sebuah desktop personal komputer yang sebenarnya web desktop hanyalah meniru tampilan look and feel dan beberapa fitur yang biasanya ditemukan pada sebuah desktop personal komputer perkenalkan nama saya Andi Putrama selanjutnya saya akan menjelaskan tentang web e-commerce yang kelompok kami akan review yakni Shopee Shopee merupakan perusahaan e-commerce atau sering disebut juga sebagai perdagangan elektronik yang berpusat di Singapura di bawah Seagroup yang didirikan pada tahun 2019 oleh 4S Lee Shopee Indonesia resmi diperkenalkan di Indonesia pada bulan Desember tahun 2015 di bawah naungan PT Shopee Internasional Indonesia Shopee merupakan situs marketplace yang mampu berdiri sejajar dengan pesaing-pesaingnya seperti Pokopedia yang menjual kebutuhan sehari-hari seperti pakaian, tas, perlengkapan bayi, aksesoris HP, barang-barang elektronik, makanan, dan lain-lainnya Shopee dapat diakses oleh pengguna PC dan laptop melalui web browser serta pengguna smartphone melalui aplikasi Shopee yang dapat didownload melalui Google Play Store pengguna Apple melalui App Store dan platform penyedia aplikasi lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Dimas Ibrahim Syarahil dari kelas 6A Program Studi Sistem Informasi akan mempresentasikan mengenai gaya interaksi yang digunakan pada web desktop Shopee Berdasarkan hasil review yang telah dilakukan oleh kelompok kami sebelumnya Terdapat 3 gaya interaksi yang digunakan pada web desktop Shopee Yang pertama ada Direct Manipulation Yang kedua ada Menu Selection Dan yang ketiga ada Form Fill-in Gaya interaksi Direct Manipulation merupakan pengoperasian atau interaksi secara langsung dengan objek pada layer sehingga aktivitas akan dikerjakan oleh komputer atau situs web ketika pengguna memberikan instruksi secara langsung yang ada pada layar situs web tersebut Maksud dari penerapan gaya interaksi Direct Manipulation ini seperti pengguna ketika ingin melihat informasi pada suatu produk yang dijual pada Shopee Jadi pengguna hanya mengklik produk tersebut yang terdapat pada halaman daftar produk yang dijual sehingga situs web mengerjakan aktivitas yang diinginkan oleh penggunanya seperti menampilkan halaman informasi mengenai suatu produk yang dijual ketika penggunanya mengklik produk tersebut Kemudian gaya interaksi kedua yang digunakan pada web desktop Shopee adalah Menu Selection Tipe Menu Selection ini memberikan beberapa pilihan kepada penggunanya yang berbentuk daftar menu yang isinya adalah perintah-perintah kepada komputer atau situs web sesuai dengan menu yang terdaftar Nama perintah yang dijalankan tentunya harus sesuai dengan nama pilihan menu Penerapan gaya interaksi Menu Selection pada web desktop Shopee ini hanya sedikit Salah satunya itu ketika pengguna mengklik foto profil pada halaman Shopee Kemudian halaman Shopee ini menampilkan daftar menu yang dapat dipilih oleh penggunanya Daftar pilihan ini hanya terdiri dari akun saya, pesanan saya, dan logout Di mana ketiga pilihan ini terkait dengan informasi atau akun pribadi pengguna Selanjutnya, gaya interaksi ketiga yang digunakan pada web desktop Shopee adalah Form Fill-in Form Fill-in merupakan cara sebuah sistem, terutama situs web, untuk meminta data atau informasi dari penggunanya dengan memberi petunjuk kepada pengguna untuk mengisi area-area atau yang biasanya itu berupa kolom dan melengkapi data pada kategori dan bagian-bagian tersebut yang sebelumnya telah disediakan oleh formulir Contoh penerapan gaya interaksi Form Fill-in pada web desktop Shopee ini yaitu pada halaman profil pengguna Pada halaman profil pengguna yaitu pada halaman profil saya, pengguna dapat mengubah seperti username, nama, kemudian ada email, nomer telepon, dan informasi lainnya yang dapat diatur oleh penggunanya dengan mengisi kolom yang terdapat pada halaman tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Della Putri Liani dengan NPM 1910-63125-0001 kelas 6A sistem informasi Selanjutnya disini saya akan menjelaskan mengenai tata letak dan bentuk desain dari Shopee Nah yang pertama pada bagian depan halaman Shopee terdapat elemen visual berbentuk seperti banner, hasil digital dari foto, dan tipografi yang berisi promo utama yang berbentuk parallax Nah efek parallax ini adalah salah satu efek website atau aplikasi yang berupa objek yang bisa bergeser otomatis sehingga terlihat bergerak ataupun digeser secara manual Pada branda, banner berperan sebagai visual wake dan banner ini memiliki porsi ukuran yang cukup besar dan mempunyai warna yang cukup dominan diantara elemen visual lain Sehingga tujuan informasi promo yang disampaikan akan menjadi tersampaikan dengan baik Kemudian yang kedua Selain elemen visual yang berbentuk olahan digital dari foto Nah elemen visual yang pasti ada itu adalah icon yang berada pada top navigation dan bottom navigation tampilan aplikasi itu Nah icon ini memiliki karakter lebih sederhana dan cenderung tidak berwarna atau hanya memiliki dua warna saja Icon ini cenderung memiliki fungsi untuk aktivitas yang berhubungan dengan proses belanja seperti untuk cek dompet digital kemudian untuk cek notifikasi, pesan, keranjang, ataupun troli dan akun Icon ini berada di bagian atas aplikasi Kemudian yang ketiga Pada kolom pencarian posisi kolom pencarian berada di atas agar ketika pengguna ingin melakukan pencarian suatu barang yang sudah ditentukan dapat dilakukan secara cepat Lalu bentuk yang sederhana dari search box dengan kolom teks dan terdapat tombol pencarian di sebelahnya Selanjutnya yang keempat Di sini pada peletakan dan tampilan visual default dibuat bertumpuk seperti rak-rak yang ada di toko atau supermarket pada halaman pilihan barang Nah sekian presentasi dari kami mengenai gaya, interaksi, tata letak, dan bentuk desain dari Shopee Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih